Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bunda-bunda cantik dan teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Di video kali ini Saya mau bikin camilan dari Singkong dan telur ya Ini jadi camilan yang enak Bisa untuk lauk Saya videoim Tonton terus videonya sampai selesai ya Nah disini langkah pertama Saya akan kukus Singkongnya terlebih dahulu ya Ini singkong 500 gram Sudah saya hilangkan sebagian tulangnya ya Lalu ini akan saya Kukus terlebih dahulu Dikukus sampai matang Sambil nunggu ini matang Saya akan siapkan bumbunya Nah sambil nunggu singkongnya matang Ini sudah saya siapkan bumbunya Ini ada 3 siung bawang putih 3 siung bawang merah 1 sendok teh ketumbar 1 sendok teh ketumbar Setengah sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh penuh Garam ya Saya pakai garam kasar Biar mudah untuk menghaluskan bumbunya Dan ini 2 telur ya Dan ini 2 telur ya Nanti yang satu untuk baluran waktu goreng Dan yang satu untuk adonan Dan tepung terigu 3 sendok makan Serta daun bawang Saya iris-iris tipis Ini 2 batang ya bunda Kebetulan daun bawangnya itu Besar Jadinya banyak Dan disini saya akan haluskan dulu Bumbunya ini Dengan cara saya Ulek seperti ini ya Karena bumbunya akan tidak begitu banyak Dan disini saya pakai Garam kasar Biar mudah untuk menghaluskannya Meski ini saya pakai ketumbar bubuk ya Karena saya punyanya ketumbar bubuk Bisa juga pakai ketumbar yang masih Butiran ya bunda Oh ya bunda sambil nonton Pastinya jangan lupa Like dan subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan video-video baru saya Karena disini Tiap harinya saya akan upload 1 video ya Nah seperti ini ya Ini bumbunya sudah halus Selanjutnya saya akan sisihkan dulu Dan kita lihat singkong yang dikukus tadi Nah ini singkongnya tadi sudah Matang ya Seperti ini Sudah empuk Lalu saya akan Angkat dan haluskan singkongnya Lalu selagi masih panas ya Ini saya akan haluskan pakai pengulekan Habis buat ngulek bumbu tadi ya Seperti ini Ini ditumbuk Dihaluskan Sampai Benar-benar halus ya Biar nanti hasilnya itu lembut Nah ini singkongnya itu Pas masih muda Pulen sekali ya Cuma di tekan aja Dia sudah lumat seperti ini Nah seperti ini ya Ini sudah lembut Dan pulen sekali bunda Kayak getuk ya Bentuknya Kayak getuk Lalu bumbu yang sudah dihaluskan Yang tadi saya Masukkan Sudah cukup Dan ini Daun bawang Ini saya campur Tercampur Lalu ini Satu petir telurnya Saya masukkan Ini dicampur kembali Lalu ini tepung terigu 3 sendok makan Dicampur kembali ya Sampai benar-benar tercampur Sampai bisa dibentuk ya bunda Karena Singkongnya pulen banget Ini tadi sulit tercampur Lalu saya Campur pakai tangan Seperti ini ya Ini tangan saya Sudah bersih juga Kalau pakai tangan Cepat Tercampur Dan bisa dibentuk Seperti ini Lalu akan saya bentuk ya Saya akan bersihkan Tangan dulu lagi Selanjutnya Ini akan saya Bentuk Saya bentuk Bentar-bentar Seperti ini aja ya Bentuk Bentuknya Selera bunda Bisa bentuk yang lain Tidak harus seperti ini ya Bisa dibentuk Panjang Otak Bisa bentuk Seperti ini aja Nanti Jadi caminan yang Enak Dengan dirumah aja Kita bisa Bikin bahan seadanya aja ya Meski cuma ada Dari singkong Hasilnya itu Gurih Lembut Karena Singkongnya juga Sudah Kelen banget ya Ini Nah ini Sudah selesai Saya bentuk semua ya Jadi banyak banget Satu resep aja Lalu Ini Saya akan Pecahkan Satu butir telurnya Untuk Balurannya ya Kalau bunda Tidak suka telur Ini bisa diganti Dengan tepung terigu Ini diaduk Sampai Larut Benar-benar larut Jadinya Encer ya Enggak Mengental-mengental Kalau tercampur Sudah cukup Seperti ini ya Nah Seperti ini Sudah encer Lalu ini Saya siapkan Tepung panir Untuk balurannya Seperti ini ya Lalu ini Diambil Dibaluri Tepung Apa itu Telur dulu Lalu Ditiriskan Terus Dikuling-gulingkan Di Tepung panirnya Seperti ini ya Seperti itu Seterusnya Lakukan semua Habis terlebih dahulu Baru nanti Digoreng ya Nah ini Sudah selesai Saya baluri Semua ya Lalu ini Akan saya goreng Bisa juga Disimpan dalam Kulkas Terlebih dahulu Kalau untuk Diawetkan Bisa disimpan Di freezer Dengan wadah Tertutup ya Nanti kita Tinggal Ngoreng-goreng aja Kalau mau Makan Ini akan Langsung Saya goreng dulu ya Nah ini Penggorengannya Udah siap ya Minyaknya Udah saya Panaskan Kalau minyaknya Udah panas Lalu Camilan Dari Singkong Ini Saya akan Goreng Dan ini Digoreng Dengan api Sedang aja Biar Matang Sampai dalam Nah Kalau udah Sedikit Kecoklatan Bisa dibalik Seperti ini Nah Seperti ini ya Bunda Ini udah Kecoklatan Merasa Lalu Akan Saya Diriskan Seterusnya Seperti ini ya Cara Menggorengnya Ini Langsung Saya akan Kecoklatan Kembali Nah Ini Bunda Hasil Camilan Dari Singkong Tadi ya Ini Bisa Dinamakan Nugget Singkong Atau Begetel Singkong Kalau Begetel Itu Tidak ada Tepung Panir Kalau Nugget Dikasih Tepung Panir Ini Bisa Dinamakan Nugget Terserah Bunda Mau Ngasih Nama Apa Silahkan Dicoba Bunda Terima Kasih Udah Selalu Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Untuk Mengikuti Resep Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Itu Crispy Diluar Lembut Didalam Seperti Ini Saya Akan Coba Bismillahirrahmanirrahim Enak Banget Terima Tepuk Sampai Tepuk Sampai Tepuk Sampai Terima kasih.